Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial signgratisassestudio.org pada pertemuan yang ketiga ini kita mau mempelajari tentang audio track pada sonar, oke sebelumnya kita membuat project baru, kita masuk ke file, new dan disini kita aktif normal, dan kita tekan oke, lalu kita bisa memperbesar area project dan disini secara default ada audio 1, audio 2, dan midi 1 midi 2, disini bagian midi tidak akan saya aktifkan, karena kita disini akan mempelajari tentang audio track, oke saya perlebar di audio 2, lalu di audio 1 saya seleksi seperti ini, jika anda telah menyeleksi akan berubah warnanya, lalu saya masuk ke file import audio dan disini saya sudah menyiapkan beberapa lagu yang sudah saya buat beberapa bulan yang lalu dan disini masuk ke growing up dan saya masukkan lagu 2 oke, seperti itu jika kita putar akan terdengar lagunya semacam ini oke, disini saya mau masuk ke bar 10 disini saya mau menyeleksi jika sudah terseleksi seperti ini, anda bisa membuang area ini dengan menekan delete pada keyboard lalu anda bisa menyeleksi bagian belakang dan tekan delete lagi otomatis saya hanya mempunyai audio ini dari bagian depan saja sampai ke bar 8 selanjutnya di bagian paling belakang disini saya mau menempatkan kursor pada bagian belakang lalu kita agak ke atas sedikit disini kursor kita sudah berubah menjadi segitiga setelah berubah menjadi segitiga kita bisa memberikan fade out seperti semacam ini selanjutnya mulai bar 8 dan saya aktifkan audio 2 lalu saya masuk ke file import dan disini saya masukkan lagu lagi saya masuk ke fituring dan disini saya mau memasukkan bahasa jiwa dan saya tekan open setelah proses import selesai maka akan tercipta grafik semacam ini oke di bagian sini saya mau mengambil lagu di bagian tengah mulai dari sini saya bisa memotongnya dengan cara seperti itu kita tarik dan drag setelah itu saya bawa ke bar 8 disini selalu ada pernyataan semacam ini saya tekan oke karena disini ask this every time disini aktif jika ini saya hilangkan centangnya kita bisa mendrag kapan saja dan dia langsung bisa berpindah tanpa ada pernyataan dari window sekarang saya memberikan fit in pada audio yang kedua dan kita putar disini akan ada perpindahan dari lagu 1 dan lagu 2 oke semacam itu dan saya mau menambahkan satu track lagi oke saya matikan terlebih dahulu anda bisa menambahkan satu track dengan cara bisa anda klik kanan lalu insert audio track akan muncul audio track 3 jika anda mau menghapus tinggal klik pada bagian track yang anda maksud lalu klik kanan dan disini ada delete track otomatis track kita akan menghilang anda juga bisa memasukkan di insert disini ada audio track anda bisa memasukkan otomatis dia akan berada di paling bawah jika kita mengaktifkan disini kita bisa men drag dan meletakkan di bawah audio 2 seperti ini jadi track kita bisa atur segal anda hati kita dan disini mulai bar 21 kita akan memasukkan lagu yang lain lagi kita tetap aktif di track 3 lalu kita pergi ke file import audio disini ada satu lagi saya memasukkan satu lagu dan saya tekan open oke disini ada kekeliruan dia langsung menciptakan satu track lagi kita bisa memindah track yang kita masuk ke area track 3 seperti tadi kita bisa memotong lalu kita pindah karena tadi kita sudah tidak mencintang di bagian aktif every time maka sekarang saat kita memindahkan langsung audio itu langsung berpindah oke di audio 2 saya mau mengaktifkan audio 2 lalu saya menseleksi area yang tidak saya inginkan sekarang saya menyeleksi sampai ke belakang dan saya tekan delete otomatis audio 2 area belakang langsung menghilang dan disini saya memperpanjang sedikit seperti ini lalu saya memberikan feed out lagi jika kita putar kita sudah mempunyai audio semacam kita bisa menyetop dan mengembalikan cursor pada awal dan kita bisa memutar lagi selamat menikmati Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe